Sahabat-sahabat sekalian, saya senang sekali membaca komentar-komentar di video saya sebelumnya Banyak sekali yang komentar berhasil turun berat badan Ada yang 2 kg, 3 kg, 4 kg, dan bahkan ada yang 5 kg Kalau dibuat rata-rata, mereka berhasil turun 4 kg dalam waktu 10 hari Dengan menjalankan tip-tip diet yang saya bagikan di dalam channel Youtube ini Dan di momen yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih Sekaligus mengucapkan selamat atas apa yang sudah Anda capai Dan saya doakan mudah-mudahan Anda konsisten tidak hanya puasa ini Tapi setelah lebaran juga Anda bisa menjadikan ini sebagai gaya hidup Agar waktu lebaran Anda langsing dan setelah lebaran Anda tetap langsing Akan tetapi, ada beberapa orang juga yang mengaku katanya tidak berhasil menurunkan berat badan Meskipun sudah mengikuti cara-cara yang saya ajarkan selama 10 hari terakhir ini Karena itu, di video kali ini saya akan mencoba membantu Anda mengevaluasi Kira-kira mana yang salah dan mana yang belum Anda optimalkan Agar 10 hari ke depan Anda bisa mendapatkan hasil yang serupa Karena itu, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai Halo sahabat diet, jumpa lagi dengan saya Dika Maharedra dari dietmentoring.com Dan seperti biasa di channel ini, saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Anda Dan bagi Anda yang baru saja sampai di channel ini, pastikan Anda langsung melakukan subscribe Dan mengaktifkan tanda lonceng Karena tips-tips yang akan saya bagikan di dalam channel video ini akan bisa membantu Anda menurunkan berat badan Dan di video kali ini, saya akan fokus membahas tentang bagaimana mengevaluasi diet Anda Kalau 10 hari ini Anda belum berhasil menurunkan berat badan Mungkin ada beberapa hal yang Anda abaikan Mungkin ada beberapa hal yang Anda kurang cermati atau belum Anda lakukan secara maksimal Dan barangkali salah satunya adalah karena Anda cuma menonton video ini tapi belum melakukan subscribe Karena itu, langsung subscribe dan aktifkan tanda lonceng Agar berat badan Anda bisa berhasil turun dalam waktu 10 hari ke depan Dan pada saat lebaran nanti Anda sudah langsing Sahabat-sahabat sekalian, kalau selama 10 hari terakhir ini Anda sudah melakukan dan menjalankan tips yang saya ajarkan Dan kemudian Anda tidak berhasil menurunkan berat badan Barangkali ada beberapa tips yang Anda abaikan atau belum Anda jalankan secara maksimal Karena itu, di video kali ini kita akan evaluasi satu persatu apa saja yang sebaiknya bisa Anda lakukan atau bisa Anda optimalkan Dan yang terutama adalah pastikan Anda sudah cukup minum air mineral Terutama pada saat buka dan pada saat sahur Jadi, Anda evaluasi apakah selama 10 hari ini Anda cukup minum air mineralnya Terutama pada saat Anda sahur Di mana saya menganjurkan sebaiknya Anda mengkonsumsi setidaknya 4 gelas air mineral pada saat sahur Yaitu 2 gelas pada saat Anda bangun tidur Kemudian 1 gelas setelah Anda minum Dan 1 gelas lagi usahakan adalah air yang hangat pada saat terdengar sirine insat Jadi pastikan Anda menutup proses sahur Anda dengan air hangat Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa minyak atau sisa-sisa makanan yang menempel di tenggorokan Anda Ini biasanya yang membuat Anda akan sering merasa haus Nah, kalau selama 10 hari ini Anda ternyata masih kurang minum air mineral pada saat sahur Maka pastikan segera evaluasi Karena kalau metabolisme Anda melambat, sudah pasti pembakaran kalori, pembakaran lemaknya akan melambat Dan lemak badan Anda tidak akan terlalu terkikis dan itu yang membuat berat badan Anda tidak bergeser ketika Anda timbang Hal kedua yang harus Anda evaluasi adalah apakah Anda masih makan makanan yang tinggi gula pada saat berbuka atau pada saat sahur Apakah Anda masih minum teh botol yang manis Apakah Anda masih minum sirup Apakah Anda masih minum es buah Apakah Anda masih minum es campur Apakah Anda masih makan kolak dan makanan-makanan lainnya yang begitu banyak mengandung gula Kalau iya, ya sudah pasti berat badan Anda tidak akan turun Karena apa? Ketika Anda makan makanan yang tinggi glukosa dan tinggi gula Maka otomatis gula di dalam darah Anda akan melonjak dan akan meningkat setara tajam Tubuh akan mengubah kelebihan gula tersebut menjadi lemak yang disimpan di perut, di bokong, dan di tempat-tempat lainnya Itu sudah pasti akan membuat berat badan Anda tidak akan turun dan mungkin justru akan bertambah Hal ketiga yang perlu Anda evaluasi adalah Masihkah Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat? Entah itu pada saat berbuka, entah itu pada saat setelah terawih, atau pada saat Anda bersahur Apakah Anda masih makan nasi putih, nasi merah, nasi pink, nasi ungu, dan lain sebagainya Apakah Anda masih makan roti, apakah Anda masih makan mie, apakah Anda masih makan makanan yang terbuat dari tepung, dari beras, dan lain sebagainya Jika iya sudah otomatis, berat badan Anda tidak akan turun, apalagi turun secara signifikan Hal keempat yang harus Anda evaluasi dari 10 hari proses diet Anda ini adalah Apakah Anda berolahraga atau tidak? Kalau itu tidak Anda lakukan, cobalah mulai hari ini Anda lakukan ya Pagi hari Anda bisa ngepleng, itu tidak makan waktu terlalu lama kok Ngepleng itu paling 1 menit saja, itu sudah cukup Atau kalau perlu Anda bisa mengulangnya, melakukan repetisi 1 menit dikali 5 Itu artinya hanya 5 menit Itu tidak akan mengganggu waktu dan aktivitas Anda, saya yakin Cuma males saja yang membuat Anda tidak melakukannya Dan pada saat sore hari, Anda juga bisa melakukan olahraga Anda bisa datang ke gym, dan kalau tidak sempat atau tidak males atau males keluar uang untuk bayar gym Anda bisa melakukannya di rumah Anda bisa melakukan dumbbell Anda bisa melakukan kettlebell Dan kalau Anda tidak punya dumbbell, Anda bisa menggunakan botol aqua diisi air mineral Atau Anda isi dengan pasir, itu sudah cukup berat untuk melakukan angkat beban Dan hal yang terakhir, atau yang kelima, yang harus Anda evaluasi adalah Apakah Anda masih suka begadang? Apakah Anda masih suka stres dengan pekerjaan Anda? Apakah Anda masih suka stres dengan omongan orang, dengan omongan-omongan politik, pilpres seperti sekarang ini? Jika iya, tolong segera dievaluasi Nggak usah terlalu pusing dengan politik Bahwa Anda memilih Jokowi, bahwa Anda memilih Prabowo, itu nggak masalah bagi saya Yang penting, jangan sampai Anda stres, jangan sampai Anda membuang banyak energi ketika pilihan Anda itu diserang Atau ketika Anda gunakan untuk menyerang tokoh lain yang tidak Anda suka Itu membuang-buang waktu Begitu juga dengan stres pada saat bekerja, atau pada saat Anda begadang Karena pada saat Anda stres, pada saat Anda begadang, tubuh Anda akan memproduksi yang namanya hormon kortisol dalam jumlah besar Dan terciptanya hormon kortisol, dengan otomatis juga akan menciptakan yang namanya hormon grilling Hormon grilling itu hormon yang mengatur rasa lapar Itu kenapa kalau Anda begadang, itu mengapa kalau Anda stres bahwa hanya ke pengen makan Karena apa? Karena hormon laparnya sedang aktif di otak Anda Jadi, kalau Anda masih stres, kalau Anda masih suka begadang Kalau Anda masih suka nyinyirin Capres, nyinyirin Prabowo, nyinyirin Jokowi Segera hentikan, nggak ada manfaatnya itu Jadi, itulah 5 hal yang harus Anda evaluasi Kalau berat badan Anda tidak turun selama 10 hari menjalankan diet Dan selama 10 hari melakukan tip-tip yang saya ajarkan Tolong tuliskan di komentar Apakah Anda sudah cukup minum air mineralnya atau belum? Apakah Anda sudah cukup menghindari makanan berkarbu dan makanan bergula atau belum? Apakah Anda sudah cukup berolahraga atau belum? Apakah Anda masih suka nyinyirin Prabowo atau Jokowi atau siapapun? Atau belum? Tolong tulis di dalam komentar secara jujur Karena kalau Anda belum jujur terhadap diri Anda sendiri Tips ini Anda lakukan juga tidak akan berhasil Karena itu sekali lagi, jujurlah pada dirimu sendiri Posisi saya hanya memberikan tips Posisi saya hanya membantu mengevaluasi Tapi kalau Anda tidak mau jujur terhadap diri Anda sendiri Ya, jangan ngimpi dong Bisa turun berat badan seperti yang lain Oke? Jangan ngimpi Sekali lagi Jangan ngimpi Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya